Detik-detik lahar dingin Gunung Semeru menenggelamkan mobil Universitas 11 Maret atau UNS Solo berlangsung mendebarkan. Diketahui insiden terjadi saat relawan UNS sedang mengevakuasi warga di wilayah Kamar Kajang, Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember 2021. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun mobil terjebak di dalam kubangan lahar dingin tersebut. Dikutip dari tribun solo.com pada Jumat 10 Desember 2021, Wakil Rektor 3 UNS Prof. Kuncoro Diharjo menjelaskan mobil tersebut sampai tertimbun kubangan pasir hingga bagian atap. Ia mengatakan saat itu relawan UNS berhasil mengevakuasi dua warga yang masih terjebak di kampung tersebut. Diketahui para korban akan dievakuasi turun menuju titik aman. Namun baru 10 menit berjalan, lahar dingin semeru turun dan menerjang mobil saat gas bencana UNS tersebut. Menurutnya seluruh relawan dan korban yang sudah dievakuasi berhasil menyelamatkan diri dengan meninggalkan mobil. Pasalnya jika tidak segera meninggalkan mobil tersebut ketika lahar sudah naik tinggi, maka pintu mobil tidak akan bisa dibuka dan beresiko. Kendati demikian, pihaknya merasa sangat beruntung masih bisa selamat dari insiden yang nyaris menghilangkan nyawa mereka. Sebagai informasi, pasca tenggelamnya mobil itu, pihaknya akan mengevakuasinya. Diketahui upaya evakuasi tersebut hingga membutuhkan tiga alat berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!